Al-Imam, Ad-Dahak bin Muzahim, seorang ulama besar, ulama klasik besar. Beliau mengatakan, awalubah bin minal imi somtu wa thani istima'uh. Pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Dan ini bukan ucapan seorang ulama saja, ini konsep para ulama-ulama yang lain. Jadi dengar dan diam. Karena di majlis ilmu yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah. Firman-firman Allah. Hadith-hadith Nabi SAW. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf. Ayat 204. Dan apabila Al-Quran dibacakan di hadapan anda, maka dengarlah dengan seksama dan diam. Perintah loh. Al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asal perintah melahirkan kewajiban. Allah berkatakan, kalau Al-Quran dibacakan, maka kalian harus dengarkan dengan seksama dan diam. La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati oleh Allah. Mafhum mukhalafah atau dalilul khitab dari ayat ini. Barang siapa yang kekajian, tidak diam, ngobrol, curcol, bercanda, atau tidak dengarin dengan serius, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Terima kasih.